Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya kali ini masuk dua unit ya iPhone 12 Pro Mac dan iPhone 13 Pro ya keduanya sama-sama 256GB ya dan untuk minusnya ini minus fisiknya yang lecetnya lumayan lumayan parah cuy dan saya juga dibawa pasaran banget ya tentu lebih murah daripada yang mulus ini bisa dibilang sangat murah sih menurutku kayaknya karena ini murah saya berani ambil cuy karena kalau lecet itu kalau nggak murah susah jualnya cuy ya walaupun fisik lecet itu kan sangat wajar ya pemakaian tapi kalau lecetnya nggak wajar ya mana ada orang yang mau beli anjir oke nggak berapa-berapa kita langsung unboxing saja ini aku beli di toko langganan ya pokoknya toko langganan aja cuy kita udah nggak berani coba-coba lagi dulu saya itu menjadi tokopedia hunter ya cuman untuk saat ini udah nggak jadi tokopedia hunter lagi hadir gua nggak tahu kenapa ya namanya oh gimana ya sekarang udah terlalu banyak itu sih tokopedia hunter lain jadi untuk nyari unit sama yang jual itu banyak yang nyari unit ya cuy kebanyakan di tokopedia itu kan banyak oh apa ya seller ya seller dan kalau kita mau dapat harga murah itu kita nungguin pemakaian jual di tokopedia dan itu nggak setiap hari ada orang jual sih karena kalau pemakaian jual di tokopedia harganya tentu sangat murah dan jauh dibawa pasaran tentunya tapi kalau seller ya kalau seller kan udah ya udah gampang-gampang susah lah untuk dijual lagi karena harganya udah di di pasaran gitu jadi kalau nego juga potongannya juga enggak banyak-banyak banget gitu loh karena kita kan sama-sama nyari untung ya jadi ya tahu diri aja lah gitu Oke kita buka langsung cepet aja ya ini pakaian seperti biasa ya kita bubble aja sebab ada tapi tambahan apa-apa dan langsung kita lepas nice lepas 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 bubblenya oke 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 wajib tebel banget bubblenya seperti biasa ini karena perturansi setiap banget sih oke nice ini hampir kebuka kita buang bubblenya waduh tripod ku jati yang kecucu nice sudah kelihatan ya dan dikasih teper gelas ya karena kemana aku minta untuk iPhone 13 Pro dan ini iPhone 12PM nah dikasih TG oke nice ini di iPhone nya langsung kita nyalakan aja ya dan langsung kita cek bahwa seberapa parahnya lecetnya ini cuy nyala 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 oke langsung kita cek fisiknya aja cuy ya di sebelah kiri di sini lecetnya nah kalau bisa cek tuh ada gimana ya lecetnya itu kayak oh pemakaian casing gitu nah tuh kelihatan ya tuh kayak pemakaian casing gitu nah kayak gitu dan yang paling parah di bagian atas sini ada den nih 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 di bagian atas sini ada den tuh 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 baik fokus nah kelihatan ya tuh ada den dan di sini pemakaian casingnya lumayan parah juga anjir lah sebelah kiri kanan ya belah kanan di sini juga sama pemakaian casing kayak gitu nah lecetnya kayak gitu jadi dennya cuma di bagian atas aja di bagian layar di sini ada lecet juga sama tuh cuman kalau di bagian layar gampang nanti kita kasih TG udah liat ilang cuy aman kalau di layar itu oke langsung kita cek untuk baterainnya baterainnya kemarin 86% ya betul 86% cuy ini bisa dibilang ya udah agak kecil sih tapi masih wajar lah karena di atas 85% cuy ini regionnya region mana kemarin ya regionnya region XA Australia cuy oke nice dan di bagian speaker atasnya di sini juga kotor banget anjir liat enggak ya di kamera nah itu kotor banget nih anjir lah di bagian belakang di sini mulus ya cuy ya mulus di bagian kameranya juga mulus cuma ada bintik kecil aja cuman lecet yang paling parah di bagian bezelnya aja oke kita lanjut ke iPhone 12 Pro Max yang ini malah lebih parah lagi cuy terus cek di sini oh ini enggak terlalu parah sih oh sama-sama-sama tuh tuh kelihatan ya makin casing bagian atas di sini ada biru-birunya anjir tuh sampai biru-biru kayak gitu ini biasa dipakai nih soft cash yang warna kuning-kuning gitu cuy sebelah kiri di sini juga sama tuh tuh parah kan ya kan di bagian bawah di sini juga sama tuh sampai biru-biru kayak gitu ha ha Oke udah nyala dan baterainya ini 80% anjir ini 80% cuy mentok banget tuh 80% ini rada mengawatirkan ya nggak tahu tiba-tiba turun ke satu per satu persen ke 79 tuh kita udah susah banget jualnya karena service anjir ini diambang kepunahan ini mentok banget 80% untuk regionnya region mana ya regionnya regionnya region A-A-A-A nah regionnya A-A-A dan di bagian sini juga kotor banget sih bagian speaker-nya anjir lah tuh nggak masalah nanti kita bisa bersihkan dan ini lebih mending sih daripada yang 13 Pro jadi kondisi fisiknya bisa dibilang lecetnya oke lecetnya lecet biasa aja sih nggak terlalu parah-parah banget lu wajar lah kalau yang ini tapi kalau yang 13 Pro ini lecetnya di atas atas-atas sih parah banget anjir lah Oke kita jual dengan kondisi minus tentunya ya walaupun ini cuma minus nyamu minus lecet aja nggak ada minus pemakaian ya maksudku nggak ada minus fungsi ya oke mungkin singkat aja unboxing kali ini ya dan kesimpulannya oke kedua ulitnya sesuai dengan iklan ya sama-sama lecet dan untuk fungsinya katanya ada masalah tapi kita cek lagi untuk fungsi-fungsinya nanti ya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini dan saya suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye